Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya mudah-mudahan tetap sehat selalu dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan semua hajatnya baik di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menginstall ulang pindos dengan menggunakan harddisk baru ya serta membuat partisi-partisi baru pada harddisknya nah di depan saya ini ada harddisk sedet barakuda dengan kapasitas 500gb dan harddisk ini baru datang ya karena saya membelinya di toko online dengan harga yang lumayan murah juga nah saya beli di tokopedia dengan harga ya 150.000 nah di dalam visi ini ada harddisk ini harddisk yang dimana keadanya sudah mati ya jadi visi saya itu error nggak bisa voting karena memang harddisknya tuh udah error banget udah mati jadi terpaksa saya harus mengganti harddisknya dengan harddisk yang baru nah langkah pertama yang kita lakukan adalah kita pindahkan kabel SATA dan kabel powernya ke harddisk yang baru ya karena harddisk yang baru ini belum terinstall Windows jadi terpaksa saya install ulang Oke saya taruh di bawah aja karena udah aman juga ada plastiknya jadi nggak nyetrum ya tapi sisa ini nyetrum kalau dipegang bagian casingnya Oke langkah selanjutnya kita masukkan card reader ya ataupun flashdisk yang sudah terinstall Windows lalu kita hidupkan dan kita menuju ke layar monitornya ini maaf kalau goyang-goyangnya mau saya paskan dulu kameranya ke monitor oke ketika dihidupkan usahakan langsung masuk ke pengaturan bios ya untuk di PC saya ini cara kita masuk ke biosnya menekan tombol delete kita tekan aja terus Oke sudah masuk ke pengaturan biosnya ya saya paskan dulu biar enak oke ketika sudah masuk ke pengaturan bios kita pilih advanced bios fitur kita klik enter lalu harddisk mod priority enter lagi nah disini kita pilih nomor satunya itu itu USB ya ataupun flashdisk ya karena kita akan booting menggunakan USB ataupun flashdisk nya kalau sudah kita klik F10 save lalu kita klik enter dan biarkan PC restart ataupun booting ulangnya nah proses penginstalan Windows atau install ulang Windows itu butuh waktu yang lama ya tapi ini juga video saya percepat agar durasinya juga tidak terlalu panjang proses bootingnya dan sini proses Windows Windows is loading file kita tunggu saja sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sudah masuk ke Windows 7 ya disini kita pilih aja dari negara ya kalau ada Indonesia kita Indonesia kita klik next lalu install now atau install sekarang dan proses setup is starting disini kita tunggu lagi prosesnya oke ketika sudah masuk ke tampilan seperti ini kita bisa klik saja bagian ini ya lalu klik next custom advanced nah disini bisa teman-teman lihat hardisnya sudah terbaca ya yang 500 GB itu menjadi 465 dan langkah untuk membuat partisi barunya kita klik saja bagian bawah ini ya drift option dan pastikan hardis sudah terbaca ya kita klik new nah disini saya akan membuat partisi baru yaitu untuk partisi lokal C nah terbaca nah tergantung dari teman-teman ya mau dibuat berapa GB tapi disini saya membuat 60 GB ya jadi kita klik saja 60.000 MB ketika selesai kita klik apply lalu klik lagi ok nah disini sudah dibuat partisi baru ya yang dimana disini adalah lokal C 58 GB dan untuk yang di atas itu ini untuk sistem botinya ya 100 MB jadi 60 GB itu tadi kita bagi oke sisanya ini 407 kita buat lagi klik new dan saya akan mencoba untuk membaginya menjadi dua ya saya coba 200 GB berarti kita klik aja 200.000 MB ya lalu setelah itu kita klik apply lagi nah disini sudah menjadi partisi lokal D ya lanjut nah ke yang 211 GB ini sisanya dan karena sisa jadi tidak usah kita ketik lagi ya kita langsung ke apply saja oke nah disini sudah menjadi beberapa partisi ya di atas ini untuk boting ini lokal C dan ini juga lokal D dan ini lokal E nah sebelum lanjut ini wajib ya kita format terlebih dahulu ya partisi untuk lokal D nya ya kita format nah ini wajib kita format ya jangan sampai tidak karena kalau tidak kita format maka tidak akan kebaca nanti lanjut lagi partisi E nya local disk E nya kita format lagi oke ketika selesai di format jangan langsung next ya kita pilih nomor 2 dulu partisi nomor 2 nya ini ya kita klik partisi nomor 2 nya langsung kita klik next jadi jangan langsung next ya oke disini proses penginstalannya kita tunggu saja ya teman-teman kemudian dan biasanya ketika selesai melakukan proses dari installing Windows ini dia akan melakukan restart ya atau boting nah ketika restart itu kita cabut aja flash disk ataupun card reader nya oke installing update oke dia sudah reboot dan sudah boting lagi jadi prosesnya itu dia nanti boting lagi restart lagi tidak apa-apa intinya ketika sudah seperti ini kita tunggu saja sampai selesai ya oke dan ini video saya percepat juga oke biar restart lagi loading lagi oke ini sudah masuk ke Windows 7 Ultimate nah kita beri nama terserah dari teman-teman mau dikasih nama apa kita klik next disini next aja nggak apa-apa untuk aktifasi juga kita skip aja dan saya biasa memilih simulator dan disini kita pilih waktunya ya di negara mana oke kita milih Jakarta kita klik next waktu abaikan saja nggak apa-apa kita tunggu lagi prosesnya ya oke preparing your desktop ini proses tahap hampir selesai ya oke Alhamdulillah proses penginstalan sudah selesai dan ini tampilan pertama ketika kita selesai install ulang Windows ya jadi belum di setting ke yang lain-lain sebelumnya saya mau melihat harddisk yang tadi kita buat atau kita bikin partisi baru ya kita klik komputer nah bisa teman-teman lihat untuk lokal disk C nya ini yang tadi kita buat 60 GB sudah kebaca ya dan ini juga lokal disk D nya yang 195 dan sisanya itu lokal disk E yang 211 seperti yang tadi saya bilang kalau seandainya tidak kita format maka untuk harddisk nya tidak terbaca disini ya jadi wajib kita format ketika kita selesai membuat partisi baru oke sekian saja video dari saya semoga bermanfaat dan membantu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih